Kelompok Hamas mengancam akan mengeksekusi seorang tawanan Israel setiap kali Israel mengebom sebuah rumah warga Palestina tanpa peringatan. Sementara itu, Israel memanggil 300 ribu tentara cadangan, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menerapkan blokade di jalur Gaza. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Israel merencanakan serangan darat. Dilansir dari Reuters, kekerasan yang telah merenggut lebih dari 1.500 nyawa ini mendorong deklarasi dukungan internasional untuk Israel setelah serangan akhir pekan oleh Hamas. Seruan untuk mengakhiri pertempuran dan perlindungan warga sipil pun kian meluas. Saluran TV Israel mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Hamas telah meningkat menjadi 900 warga Israel, dengan sedikitnya 2.600 orang terluka, dan puluhan lainnya ditawan. Di antara korban tewas adalah 260 orang yang sebagian besar adalah anak muda yang ditembak mati di sebuah festival musik di Gurun Pasir, di mana beberapa sandera diculik. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersumpah untuk membalas dendam dalam sebuah pidato berapi-api yang menuduh Hamas yang didukung Iran telah mengeksekusi anak-anak yang diikat dan kekejaman lainnya. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 687 warga Palestina telah terbunuh dan 3.726 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di daerah kantong yang diblokade sejak Sabtu. Militer Israel mengatakan bahwa mereka menghantam target-target di jalur Gaza dari laut dan udara, termasuk sebuah depot senjata yang dan target-target Hamas di sepanjang garis pantai Gaza. Juru bicara Hamas Abu Ubaidah mengeluarkan ancaman Senin, 9 Oktober 2023, untuk membunuh warga Israel di antara puluhan orang yang ditawan setelah serangan mendadak pada hari Sabtu pagi. Ia mengatakan Hamas akan mengeksekusi seorang tawanan Israel untuk setiap pengeboman Israel atas rumah warga sipil tanpa peringatan dan menyiarkan eksekusi tersebut. Tidak ada tanggapan langsung dari militer Israel atas ancaman tersebut. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan bahwa lebih dari 100 orang telah ditawan oleh Hamas dalam serangan lintas batas yang mematikan pada akhir pekan lalu.